Sari Setelah Sari berada di kamar rahasianya itu, dia langsung melakukan ritual pemanggilan siluman ular. Sari membakar beberapa dupa dan mulai membacakan mantra-nya. Selang beberapa saat, suara angin bergemuruh terdengar disertai dengan suara lolongan anjing yang saling bersahutan. Bersamaan dengan itu juga, datanglah Prabu Anomloka Bedra di hadapan Sari. Setelah Sari selesai mengutarakan maksudnya kepada siluman itu, Prabu Anomloka Bedra di hadapan Sari dan pergi ke negaranya. Rasakan kalian semua, kalian sudah berani mengusirku dari kampung ini, sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Gumam Sari yang berjalan keluar kamar. Mentari pagi sudah menampakkan kegagahannya di ufuk timur. Warga kampung Cipunjung telah berlalu lalang untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Tidak terkecuali Uham yang juga sedang sibuk bersiap-siap untuk pergi ke sawah melanjutkan pekerjaannya yang sudah beberapa hari tertunda. Setelah berpamitan kepada istrinya, Uham mulai berjalan menuju sawah miliknya. Meskipun sawahnya tidak luas, tapi setidaknya Uham mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Sesampainya Uham di sawah, terlihat Meng Suta dan satu orang tetangganya telah duduk di pinggir sawah dan menikmati segelas kopi di tangannya masing-masing sambil menunggu Uham datang. Mereka berdua menunggu Uham karena hari ini giliran mereka yang bekerja di sawah milik Uham. Warga kampung Cipunjung memang terbiasa dengan sistem tukar tenaga untuk saling membantu mengolah sawah yang mereka miliki. We Meng Suta, Meng Umar, sudah ngopi saja. Padahal saya bawa kopi dari rumah. Ucap Uham menyapa mereka yang sedang duduk. Tidak apa-apa, Ham. Kopi yang kamu bawa buat nanti siang saja. Ini juga kita bawa dari rumah. Jawab Meng Suta menoleh ke arah Uham yang duduk di samping mereka. Mau pinya nanti lanjutin lagi? Sekarang kita sarapan dulu. Ipah sudah masak buat kita. Sayang kalau nggak dimakan. Ucap Uham sambil mengeluarkan nasi dan beberapa lauk masakan istrinya. Ya sudah, ayo Meng Umar kita makan dulu. Ajak Meng Suta sambil berbenah untuk makan. Mereka bertiga makan dengan lahap dan menikmati makanan seadanya itu. Dari kejauhan terlihat dua orang sedang berjalan ke arah mereka yang sedang menikmati makan. Setelah dekat, ternyata mereka adalah Ohim dan Salhyam yang juga mau pergi ke sawahnya. Salhyam memang tidak mempunyai sawah di kampung Cipunjung, tapi dia berinisiatif untuk membantu Ohim bekerja di sawahnya karena dia merasa tidak enak kalau hanya menumpang di rumah Ohim. Waduh enak nih makan rama-rama di pinggir sawah. Sapa Ohim sambil berjalan mendekat ke arah mereka. Eh Him, ayo makan bareng. Kita sarapan dulu. Ajak Uham kepada Ohim. Gak usah Ham, silahkan lanjutkan. Saya sudah sarapan tadi dari rumah. Jawab Ohim duduk di samping mereka. Loh, Sal, kamu sudah sehat? Tanya Meng Suta menoleh Salhyam. Sudah Meng Alhamdulillah. Jawab Salhyam. Saya juga sudah maksa dia buat istirahat saja di rumah Meng, tapi dia tetap ngotot mau ikut saya ke sawah. Timpal Ohim. Ya, habisnya jenuh Him kalau di rumah terus. Lagian saya juga sudah sehat, sudah sigo begini. Jawab Salhyam menoleh ke arah Ohim. Ya sudah, saya lanjut lagi ya Ham, Meng. Ucap Ohim sambil beranjak dari duduknya. Loh, kok buru-buru Him? Di sini saja dulu. Kita ngobrol dulu. Nanti siang kan kita belum tentu ketemu lagi. Ucap Uham yang masih menikmati sarapannya. Kamu ini Ham, kaya sama orang jauh saja. Walaupun nanti siang kita gak ketemu, kan nanti sore bisa. Orang kita sekampung juga, ada-ada saja kamu Ham. Jawab Ohim menepuk pundak Uham. Ya sudah, kalau begitu, hati-hati Him. Timpal Oham lagi. Ohim dan Salhyam kemudian berlalu meninggalkan mereka bertiga untuk menuju sawah miliknya Ohim. Sawah mereka memang tidak terlalu jauh, hanya terpisah oleh beberapa petak sawah milik orang lain. Bahkan mereka masih bisa saling melihat satu sama lain ketika bekerja. Setelah acara makan selesai, Uham, Meng Suta dan Meng Umar tengah bersiap-siap turun ke sawah untuk memulai pekerjaan mereka. Mereka mulai bekerja mencangkul sawah miliknya Uham dari satu petak ke petak yang lain. Mereka bekerja dengan tenang dan sesekali mengobrol bercengkrama untuk menghilangkan rasa bosan ketika bekerja. Ketika mereka asyik mengobrol sambil bekerja, tiba-tiba langit yang tadi cerah kini berubah menjadi mendung. Awan-awan pekat mulai menghiasi langit kala itu. Orang-orang pun merasa keheranan dengan penomena alam itu. Karena tadi pagi langit sangat cerah, sedikitpun tidak ada tanda-tanda langit akan mendung. Kok tiba-tiba mendung ya? Ucap Meng Suta yang heran dengan penomena itu. Iya Meng, padahal tadi cerah-cerah saja. Uham menempali. Ya sekarang begini, cuaca itu sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kadang terlihat cerah, eh tidak lama langsung hujan. Ujar Meng Umar mengomentari. Iya Meng. Uham menempali. Cuaca semakin mendung, kabut-kabut tipis mulai muncul dan menghalangi pandangan mereka untuk melihat ke arah yang lebih jauh. Bersamaan dengan itu, suara angin pun terdengar bergemuruh di telinga mereka. Tidak lama, hembusan angin yang begitu besar mulai mereka rasakan disertai dengan rintik hujan yang mulai turun. Tubuh mereka yang tadinya gerah dan berkeringat pun kini berubah menjadi kedinginan. Dari jarak yang tidak jauh dari mereka, seekor ular sebesar pergelangan tangan sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Ular itu diam di bawah rumput-rumput di pinggir sawah. Meng, kita istirahat dulu saja di gubuk. Bisa kedinginan kita kalau diterusin. Ajak Uham sambil berjalan untuk naik dari sawah. Ayo, Ham. Ucap Meng Suta dan Meng Umar bersamaan. Bersamaan dengan mereka yang berjalan menuju gubuk, ular itu pun mengikuti langkah mereka dari belakang. Dengan cara menyelinap di bawah rumputan, ular itu kini sudah berada tepat di dekat pintu gubuk. Uham yang sedang berjalan, tidak menyadari ada ular di dekatnya. Dia berjalan dengan agak terburu-buru menuju gubuk karena rasa dingin yang dirasakannya. Setelah tepat berada di pintu gubuk, Uham melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. Tapi dengan seketika ular itu menyerangnya dan mematuk betis Uham. Uham yang tidak siap dengan serangan ular itu pun sontak saja terkejut. Dia lalu menendangkan kakinya mencoba untuk melepaskan gigitan ular itu. Meng tolong! Ucap Uham setengah berteriak kepada dua temannya yang masih berada di belakang. Kenapa, Ham? Tanya Meng Suta sambil terkejut. Meng Suta dan Meng Umar berjalan dengan buru-buru menghampiri Uham. Tapi sayang, sebelum mereka tiba, Uham dengan seketika sudah terjatuh ke belakang dan tergeletak di tanah. Ham kamu kenapa, Ham? Meng Suta menghampiri Uham yang sudah tergeletak. Dengan perasaan panik, Meng Suta terus menggoyah-goyahkan tubuh Uham, berharap dia akan sadar. Tapi sedikitpun Uham tidak bergeming. Uham hanya terbaring di tanah dengan mata melotot tidak berkedip sedikitpun. Meng, coba panggil Ohim sama Salhiyam! Ucap Meng Suta kepada Meng Umar. Baik, Meng. Meng Umar berdiri dan berjalan sedikit ke arah sawahnya Ohim. Teriak Meng Umar dengan sekeras-kerasnya. Ohim dan Salhiyam yang mendengar teriakan itu sontak saja membuat mereka terkejut dan langsung bergegas mendatanginya. Setelah mereka berdua sampai di gubuk milik Uham, mereka mendapati Meng Suta dan Meng Umar sedang duduk di samping tubuh Uham yang tergeletak. Astagfirullah! Uham kenapa, Meng? Tanya Ohim mendekati tubuh Uham. Saya juga tidak tahu, Him. Tadi saya cuma dengar dia minta tolong, pas saya samperin dia sudah seperti ini. Jawab Meng Suta kebingungan. Ham? Sadar Ham! Salhiyam mencoba menyadarkan Uham yang masih tergeletak tidak sadarkan diri. Yang membuat mereka semakin panik adalah mata Uham yang terus melotot dan terlihat di ujung bibirnya mengeluarkan busa dari mulutnya. Ya Allah Ham, kamu kenapa? Salhiyam terlihat panik dan kebingungan. Ini darah apa? Ucap Salhiyam yang melihat dua titik darah di betisnya Uham. Saya tidak tahu, Salhiyam. Saya juga baru lihat. Jawab Meng Suta memperhatikan darah itu. Sepertinya Uham dipatuk ular. Ucap Ohim mengira-ngira. Tapi kemana ular itu perginya? Saya dari tadi juga tidak melihat ada ular di sekitar sini. Ucap Meng Suta sambil celingukan. Sudah, itu tidak penting. Sekarang bawa dulu saja Uham ke dalam gubuk. Kasian dia, di luar juga hujan. Ucap Meng Umar kepada rekannya. Mereka pun bersiap untuk menggotong tubuh Uham ke dalam gubuk. Belum juga mereka mengangkat tubuh Uham. Ular itu datang kembali dan seketika menyerang kakinya Meng Suta. Tapi untungnya Salhiyam melihat serangan ular itu. Dengan sigap, Salhiyam mencabut golok dari pinggangnya dan menebaskannya ke tubuh ular tersebut. Awas Meng! Teriak Salhiyam sambil mendorong tubuh Meng Suta sampai terjatuh. Dengan sekali tebasan, Salhiyam berhasil membunuh ular itu dan menjadi dua bagian. Terlihat darah segar mengalir dari potongan ular tersebut sambil sesekali menggeliat karena kesakitan dan akhirnya mati. Ular itu tampak seperti ular pada umumnya. Namun warnanya hanya hitam pekat dan ada corak berwarna merah di kepalanya. Astagfirullah! Ucap Meng Suta yang masih terduduk di tanah. Tubuhnya bergetar karena merasa terkejut dan juga ketakutan. Ini ada apa ya? Perasaan saya jadi tidak enak. Ujar Meng Umar yang juga sudah merasa ketakutan. Sekarang lebih baik kita bawa saja Uham ke rumahnya. Di sini tidak aman. Kita harus bergegas sebelum ada korban yang lain. Ucap Salhiyam memberi arahan. Saya setuju. Ayo kita bawa sekarang juga Uham ke rumahnya. Jawab Ohim dengan antusias. Mereka pun langsung mengangkat tubuh Uham dan menggotongnya. Tapi sebelum mereka berjalan, mereka dikejutkan lagi dengan hilangnya ular tadi. Padahal mereka masih ingat jelas di mana terakhir ular itu mati. Tapi sekarang, jangankan bangke ular itu, setetes darah pun tidak terlihat di tanah. Mereka mulai mengira-ngira bahwa ular itu bukan ular biasa, melainkan seekor ular siluman. Dengan kejadian itu, sontak membuat mereka seketika merinding dan merasa ngeri. Dengan susah payah dan langkah yang terburu-buru, mereka berjalan sambil menggotong tubuh Uham yang masih terbujur kaku menuju ke rumahnya Uham yang lumayan cukup jauh jaraknya dari sawah. Sesampainya di rumah Uham, mereka langsung membawa tubuh Uham ke dalam rumah. Ipah, istrinya Uham dengan sigap membukakan pintu. Ya Allah, inikah Uham kenapa, Meng? Tanya Ipah yang panik melihat suaminya yang tidak sadarkan diri. Uham sepertinya dipatuk ular, Pah. Namun saya juga tidak tahu pasti kejadiannya, karena saya masih berada di belakang Uham saat berjalan ke gubuk. Jawab Meng Suta menjelaskan. Ya ampun, Kang sadar, Kang. Ucap Ipah sambil menggoyah-goyahkan tubuh suaminya. Sekarang saya harus bagaimana, Meng? Ipah terlihat semakin panik. Kamu tenang dulu, Pah. Mudah-mudahan Uham bisa diselamatkan. Sekarang tolong ambilkan air dulu. Kita beri minum dulu, Uham. Ucap Meng Suta menenangkan. Ipah pun berlalu ke dapur untuk mengambil air. Setelah beberapa saat, Ipah kembali sambil membawa satu gelas air. Ini Meng airnya. Ucap Ipah menyodorkan air. Ayo bantu saya dudukin, Uham. Kita beri minum dulu. Ucap Meng Suta kepada rekannya. Mereka kemudian mencoba mendudukan Uham dan memberinya minum. Tapi sedikitpun air tidak ada yang masuk ke mulutnya, karena kini mulut Uham sudah terkunci. Di tengah-tengah kepanikan, tubuh Uham bergetar hebat. Dadanya terlihat turun naik, nafasnya terengah-engah dan matanya semakin melotot melihat ke atas. Mereka yang menyaksikan semakin panik lagi, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Setelah beberapa saat, tubuh Uham kembali tenang, nafasnya mulai pelan dan matanya mulai tertutup. Meng Suta dan rekan-rekannya yang menyaksikan itu langsung mendekat ke arah Uham. Mereka memeriksa keadaan Uham yang masih terbaring itu. Meng Suta mulai memeriksa denyut nadinya. Dia kemudian mendekatkan jari telunjuknya ke hidung Uham untuk memeriksa nafasnya. Bagaimana, Meng? Tanya Salhiam penasaran. Meng Suta yang ditanya hanya menggelengkan kepala. Tersira di wajahnya kesedihan yang mendalam. Sepertinya Uham. Uham, sudah meninggal. Jawab Meng Suta menundukan kepalanya. Tidak mungkin, Meng. Ucap Ipah setengah berteriak dan langsung menghampiri Uham. Kang, bangun, Kang. Bangun. Ipah terus mengoyah-goyahkan tubuh Uham yang terbujur kaku. Tapi sedikitpun Uham tidak merespon dengan panggilan istrinya. Kang, bangun. Jangan tinggalin Ipah. Ipah nggak mau ditinggalin Akang. Seketika tangis, Ipah pecah memenuhi ruangan rumahnya. Tangisan pilu seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya membuat siapa saja yang menyaksikan akan merasakan kesedihan yang mendalam. Begitupun dengan Meng Suta dan rekan-rekannya yang menyaksikan itu. Satu persatu dari mereka mulai menitikan air mata merasakan kesedihan yang sama. Loh kok buru-buruhin? Di sini saja dulu. Kita ngobrol dulu. Nanti siangkan kita belum tentu ketemu lagi. Ucapan Uham itu kembali terdengar jelas di telinga Ohim. Sedikitpun Ohim tidak pernah menyangka bahwa ucapan Uham tadi pagi akan menjadi kenyataan. Kalau dia tahu itu akan menjadi kenyataan, mungkin tadi pagi dia akan terus bersama Uham untuk bercengkerama yang terakhir kalinya. Ya Allah, Ham! Gumam Ohim mengingat obrolan terakhir mereka tadi pagi. Meng Suta yang sudah tidak kuat menahan sedih pun akhirnya menitikan air matanya menyaksikan sahabatnya ini meninggal dunia. Ham, kenapa kamu ninggalin saya? Siapa yang menemani saya kalau giliran ronda? Siapa yang menarik baju saya kalau saya sedang ketakutan? Tangis Meng Suta pun tidak bisa ditahan kalah ingat teman baiknya itu. Bagaimana tidak, Uham adalah warga sekaligus tetangga yang baik bagi Meng Suta. Uham yang lebih sering bersamanya dibandingkan warga yang lain. Tak heran jika Meng Suta merasa sangat kehilangan dengan sosok teman baiknya ini. Kang, bangun! Ipah masih saja meratapi jasad suaminya itu. Dia masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang harus menimpanya. Tiba-tiba tubuh Ipah terkulai lemas di samping jasad Uham dan tidak sadarkan diri. Warga yang menyaksikan itu langsung menghampiri Ipah dan mencoba menyadarkannya. Sekarang begini saja, saya akan memberitahu Pak RT dan warga yang lain tentang Uham. Kalian di sini tolong jaga ini, Pah. Ucap Meng Umar yang terlihat lebih tegar memberi kausulan. Baik, Meng. Tim Palohim tanda setuju. Meng Umar pun langsung bergegas dari rumah Uham menuju ke rumah Pak RT dan tidak lupa juga memberitahukan warga yang lain. Selang beberapa saat, tersebarlah berita meninggalnya Uham. Semua warga kampung Cipunjung terkejut dengan berita itu karena dari kemarin mereka melihat Uham dengan keadaan yang baik-baik saja. Seolah meninggalnya Uham ini terjadi secara mendadak dan membuat warga hampir tidak percaya. Warga pun sudah terlihat berkumpul di rumah Uham. Mereka membantu keluarga duka untuk mengurusi jasadnya Uham. Sebagian warga sudah berangkat ke pemakaman untuk menggali kuburan karena mereka akan menguburkan jasad Uham hari ini juga. Sebagian warga lagi terlihat membantu di rumahnya untuk menyiapkan segala kebutuhan. Sedangkan warga yang perempuan masih menemani ipah yang masih menangis meratapi kepergian suaminya itu. Setelah semuanya selesai, jasad Uham pun siap untuk dikebumikan. Acara pemakaman Uham berjalan dengan lancar tidak ada hambatan apapun. Setelah selesai, warga kemudian bubar dari pemakaman dan pulang ke rumahnya masing-masing. Begitupun dengan Salhyam dan Ohim, mereka juga pulang dari pemakaman. Namun sebelum mereka pulang ke rumah, mereka mampir dulu ke rumahnya Pak RT. Karena sebelumnya, mereka sudah janjian untuk berkumpul di rumah Pak RT untuk membicarakan kejadian tadi pagi yang menimpa Uham. Jadi gimana ceritanya Him tadi pagi? Tanya Pak RT memulai obrolan. Saya juga tidak tahu apa-apa Pak RT, karena saya kebetulan sedang bekerja di sawah saya. Saya cuma mendengar teriakan dari Meng Umar yang memanggil saya. Kalau ceritanya mungkin tanya saja sama Meng Umar atau Meng Suta yang kebetulan bekerja bersama Uham tadi pagi? Jawab Ohim sambil menoleh ke arah Meng Suta dan Meng Umar. Saya juga tidak tahu kalau kejadian jelasnya. Tapi tadi pagi... Meng Suta menjelaskan kejadian tadi pagi yang ia alami sampai melihat Uham yang terjatuh dan tergeletak di tanah. Tapi setelah itu, kita melihat dua bercak darah di betisnya Uham Pak RT. Salhiyam menambahkan. Dan kita sempat mencurigai bahwa Uham dipatuk oleh ular. Dan ternyata dugaan kita benar Pak RT, ular itu malah mau menyerang saya. Untung saja Salayam sigap mendorong saya. Meng Suta juga bercerita pengalamannya. Ular? Tanya Pak RT penasaran. Iya ular, Pak RT. Meng Suta meyakinkan. Kalau boleh tahu, ular apa yang mau menyerang Meng Suta? Tanya Pak RT lagi. Ularnya si ular biasa pada umumnya yang kita lihat. Warnanya hitam, tapi ada corak berwarna merah di kepalanya kalau enggak salah. Meng Suta menjelaskan. Hah? Meng Suta enggak salah lihat? Tanya Pak RT seperti keheranan. Tidak Pak RT, saya tidak salah lihat. Memangnya kenapa? Meng Suta balik bertanya. Tadi saat di sawah, saya juga melihat ular dengan ciri-ciri yang sama. Dan ular itu pun menyerang saya juga. Nyaris saja saya dipatuk. Tapi Alhamdulillah istri saya sempat melihat ular itu dari belakang dan memberitahu saya. Jadi saya punya kesempatan untuk menghindar dari serangan ular itu. Jelas Pak RT menceritakan kejadiannya tadi siang. Wah, kalau begini sudah tidak beres Pak RT, pasti ada apa-apa. Timpal Meng Suta. Ya benar, pasti itu bukan ular sembarangan. Karena tadi saya sempat menebasnya menggunakan golok dan dia benar-benar sudah mati. Tapi pas kita menengok lagi, ular itu sudah tidak ada. Tambah Salhiam yang meyakini bahwa ular itu bukan ular sembarangan. Tapi kenapa ular itu tiba-tiba menyerang kita? Dan kenapa yang diserang hanya saya, Pak RT dan Nuham saja? Tanya Meng Suta kebingungan dengan kejadian itu. Meng Suta masih ingat kan? Kemarin kita sempat datang ke rumah sari bertiga. Tanya Pak RT menatap Meng Suta. Astagfirullah. Ya Pak RT, saya baru ingat. Apa ya kemarin sari marah dan tersinggung dengan ucapan kita? Terus dia memerintahkan siluman peliharaannya untuk membunuh kita? Meng Suta mulai mengira-ngira. Pikiran saya juga kesitu, Meng. Duh gimana ini ya? Kok jadi panjang begini masalahnya? Pak RT mulai resah. Ya Pak RT, saya jadi takut. Siluman itu pasti akan datang lagi untuk mencelakai kita. Timpal Meng Suta yang ketakutan. Sudah, Meng Suta tenang dulu. Selagi kita selalu ingat sama Tuhan kita, insya Allah selamat. Ucap Meng Umar menenangkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Sari harus segera dihentikan dan diusir dari kampung ini. Dia sudah keterlaluan. Salhiam mengepalkan tangannya menahan amarah kepada Sari. Kamu harus tenang, Sal. Ini bukan masalah sepele. Bukan perkara mudah untuk menghentikan Sari. Oh Him mencoba menenangkan Salhiam. Tapi Him, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Mau berapa orang yang akan menjadi korban keserakahan Sari? Pokoknya saya akan menghentikannya. Ucap Salhiam dengan amarah yang mengebu-gebu. Ya, saya ngerti perasaanmu, Sal. Kita semua juga merasakan hal yang sama. Tapi ingat, kita tidak boleh gegabah menghadapi Sari. Jawab Oh Him lagi. Sedangkan Salhiam hanya terdiam mendengar nasihat dari Oh Him, dia tetap tidak sabar untuk segera menghentikan Sari. Di alam yang berbeda, di negara Seluman Ular, ini sudah dihebohkan dengan berita kematian patih kerajaan. Raja Prabu Maraja Sakti pun tengah murka dengan kematian patihnya itu. Semua penghuni kerajaan berkumpul di hadapan raja dan tertunduk menunggu perintah sang raja. Kau lah tau ridho patih, kau lah pai. Pokoknya manusia neges mayhan patih kuduka panggipikan males patih-patih kaulah. Aku tidak rela patihku mati. Pokoknya manusia yang telah membunuhnya harus ditemukan untuk membalaskan dendam patihku. Ucap sang raja dengan marah. Ampun Rama Prabu, idinan kau lah pikyo maleskaun patih sang patih. Ampun Rama Prabu, izinkan aku untuk membalaskan dendam sang patih. Sahut Prabu Ano meloka bedra dengan bersemangat. Haga anaking, kukaulah diidinan. Tapi mihape ulah nebikat celaka alatan manusia. Baiklah anakku, aku izinkan kamu untuk membalas dendam. Tapi jangan sampai kamu dicelakai oleh manusia. Setelah perbincangan antara raja dan sang anak, akhirnya Prabu Ano memutuskan untuk membalaskan dendam patih kerajaan. Dia bersedia melakukan itu karena dia pun masih mempunyai tugas, yaitu membunuh Salhyam yang berhasil selamat waktu itu. Dan hari ini, dia akan mencoba kembali untuk mencelakai Salhyam. Prabu Ano pun berangkat keluar istana menuju alam manusia dengan disertai beberapa prajurit siluman yang menemani dia mencari orang yang telah membunuh patih kerajaan. Di kampung Cipunjung, malam itu warga tengah berjalan menuju rumahnya masing-masing. Setelah acara tahlilan di rumahnya Ipah untuk mendoakan Uham yang tadi siang baru saja meninggal, warga memutuskan untuk cepat-cepat pulang karena takut kejadian seperti di rumah Lastri terulang lagi. Malam yang sunyi dan hembusan angin malam yang begitu dingin membuat mereka ingin cepat-cepat sampai di rumahnya masing-masing. Begitupun dengan Pak RT dan Meng Suta yang tengah berjalan berdampingan menuju rumahnya. Langkah mereka terlihat terburu-buru karena masih merasa takut dengan kejadian tadi siang yang hampir mencelakai mereka. Setelah sampai di persimpangan jalan, mereka berdua berhenti berjalan. Meng jalan sini saja lewat rumah saya. Ucap Pak RT menoleh ke arah Meng Suta. Loh, Pak RT takut? Tanya Meng Suta. Em gak takut Meng, tapi sepi aja kalau sendiri. Jawab Pak RT. Yaitu sama saja takut Pak RT. Timpal Meng Suta lagi. Mending Pak RT jalan sini saja bareng saya. Ajak Meng Suta. Hah Meng Suta juga takut kan? Danegrem gak Pak RT. Bukan takut. Tapi... Jawab Meng Suta mencari alasan. Mereka berdua memang sama-sama merasa ketakutan, apalagi kalau mengingat tentang siluman itu yang mengincar mereka. Gimana kalau begini saja? Meng Suta anterin saya pulang, nanti giliran saya yang anterin Meng Suta pulang. Ucap Pak RT memberi usulan. Nah bener tuh Pak RT, jadi kita gak kesepian kalau diantirin. Ayolah! Jawab Meng Suta tanpa berfikir terlebih dahulu. Mereka berdua pun berjalan ke persimpangan sebelah kiri untuk menuju ke rumah Pak RT. Setelah sampai di rumahnya, Pak RT langsung membuka pintu dan bersiap untuk masuk. Alhamdulillah! Ucap Pak RT. Terima kasih Meng, sudah nganterin saya. Pak RT berterima kasih. Pak RT pun mulai masuk ke rumah dan mulai menutup pintu. Meng Suta yang melihat itu dengan sigap langsung menahan pintu dengan sangat kuat. Loh Pak RT mau kemana? Kan belum nganterin saya? Tanya Meng Suta panik. Loh ya saya mau masuk Meng. Meng Suta mau masuk dulu? Pak RT balik bertanya. Bukan gitu Pak RT. Tadi kan sudah janji kalau saya sudah nganter Pak RT. Giliran Pak RT yang nganter saya. Jawab Meng Suta menata Pak RT. Pak RT merasa bingung harus bicara apa. Karena memang tadi dia yang memberi usulan seperti itu. A Meng Suta ini kayak anak kecil saja ucap Pak RT lagi. Loh Pak RT juga sama kan? Pak RT tidak bisa menjawab karena kelakuan mereka memang sama-sama seperti anak kecil. Akhirnya Pak RT kembali keluar untuk menepati janjinya mengantarkan Meng Suta pulang. Setelah berada di depan rumah Meng Suta, Meng Suta langsung berlari menuju pintu rumah dan membukanya dengan sekaligus. Makasih Pak RT. Ucap Meng Suta sambil berteriak. Dengar suara pintu yang ditabrak oleh Meng Suta. Dengan sekejap, Meng Suta langsung menutup pintunya rapat-rapat. Pak RT yang melihat itu merasa panik. Pak RT langsung menghampiri pintu dan menggedurnya. Meng! Teriak Pak RT seperti mau menangis. Tapi tidak ada jawaban sedikitpun dari Meng Suta. Dengan rasa takut, Pak RT memaksakan diri untuk berlari pulang ke rumahnya. Di lain tempat, Salhyam dan juga Ohim yang sudah sampai di rumahnya, kini tengah bersiap-siap untuk tidur. Mereka merasa kelelahan setelah seharian beraktifitas tanpa istirahat. Setelah membaringkan badannya, mereka memejamkan mata sambil menunggu rasa kantuk datang. Belum juga mereka tertidur, di luar sudah terdengar lagi suara-suara aneh yang sangat mengganggu. Suara angin yang bergemuruh, suara lolongan anjing saling bersahutan, menjadi satu suara yang sangat menakutkan dan mencekam. Karena pada malam-malam sebelumnya, ketika suasana terasa mencekam, pasti akan terjadi hal-hal aneh di kampung tersebut. Begitupun dengan warga yang lain. Mereka hanya berdiam di kamarnya masing-masing tanpa tertidur. Mereka merasakan takut dan khawatir kalau kampungnya akan diteror lagi oleh The Demit atau siluman yang belakangan ini sering terjadi. Suara angin semakin terdengar bergemuruh di kampung itu. Bersamaan dengan itu, suara aneh pun kerap terdengar di telinga mereka. Suara desisan ular samar-samar mulai terdengar. Semua warga di kampung Cipunjung mendengar suara itu. Sebagian anak-anak sampai menangis karena ketakutan dengan suara tersebut. Berbeda dengan warga lain yang merasa ketakutan, Salhiam justru tidak merasa takut sedikitpun. Dia bangun dari tempat tidurnya dan mendengarkan dengan seksama suara-suara aneh itu. Prabu Anom Loka Bedra kini sudah sampai dan memasuki kampung Cipunjung. Dengan diiringi gemuruhnya angin, Prabu Anom dan para prajuritnya berjalan mengelilingi setiap rumah di kampung itu untuk menemukan manusia yang membunuh patih kerajaan. Prabu Anom kini sudah sampai di depan rumahnya Mengsuta. Mereka berhenti untuk menanyakan perihal manusia yang sedang dicarinya. Hei manusia, kau luar anjeun, kau larek nanya ke mana? Ucap Prabu Anom dengan suara yang menggelegar. Tapi suara Prabu Anom sedikitpun tidak terdengar oleh Mengsuta. Mengsuta yang sudah menggigil di dalam karena ketakutan hanya mendengar suara desisan ular saja. Hanya itulah suara yang terdengar di telinga Mengsuta. Hei Kisanca, asup anjeun ke ema iu manusah. Tanya keun ku anjeun sah anuges wanimaehan pati kerajaan. Hei Kisanca, masuk kamu ke rumah ini. Tanyakan padanya siapa yang sudah berani membunuh pati kerajaan. Perintah Prabu Anom kepada prajurit kepercayaannya itu yang bernama Kisanca. Mangga Gusti Prabu Jawab Kisanca menyanggupi. Kisanca pun pergi mendekat ke rumah Mengsuta. Dia kemudian merubah wujudnya menjadi ular kecil. Kemudian dia masuk melalui celah di bawah pintu rumahnya Mengsuta. Kisanca terus berjalan mencari keberadaan sang penghuni rumah sampai dia menemukan Mengsuta yang sedang berada di kamarnya. Mengsuta yang sudah merasa ketakutan ketika melihat seekor ular kecil itu muncul di hadapannya sontak saja membuatnya terkejut dan semakin merasa takut. Ditambah lagi ular itu kini berubah menjadi lebih besar sebesar pergilangan orang dewasa. Ular itu semakin mendekat dan naik keranjang tempat Mengsuta terduduk menggigil. Kini, Mengsuta dan Kisanca yang berwujud ular itu saling berhadapan. Hei manusia, Tanya Kisanca menatap Mengsuta. Sedangkan Mengsuta hanya bengong melihat ular itu mendekat dan terus mengeluarkan suara desisan. Sedikitpun Mengsuta tidak mendengar ucapan Kisanca. Yang dia dengar hanyalah suara desisan ular pada umumnya. Saya, saya, aduh bocor. Ucap Mengsuta tidak jelas. Dia menengok ke bawah dan terlihat celananya sudah basah. Ngomong naon Arisia manusia, Aing nanya saya benar-benar siapa kadonki di Nacalana. Bicara apa kamu manusia? Aku bertanya dengan serius. Kamu malah kencing di celana. Ucap Kisanca yang kesal dengan kelakuan Mengsuta. Lagi-lagi ucapan Kisanca hanya terdengar seperti desisan saja di telinga Mengsuta. Namun kini suara desisan itu semakin kencang seolah seekor ular itu sedang marah kepada Mengsuta. Mengsuta yang sudah tidak sanggup menahan rasa takut pun akhirnya tergeletak di kasur dan tidak sadarkan diri. Kisanca akhirnya meninggalkan Mengsuta dan keluar dari rumah. Ampun Gusti Prabu, Manusia yang di dalam tidak mau menjawab pertanyaan saya. Dia takut dengan saya sampai dia tidak sadar. Ucap Kisanca melapor kepada Prabu Anom. Dasar manusia burangan. Ges, tangan dewi manusia nuise jenpi kenanya keun perkara numaihan pati. Dasar manusia penakut. Sudah, cari manusia lain untuk menanyakan pria orang yang sudah membunuh pati. Jawab Prabu Anom memerintahkan lagi. Mangga Gusti Prabu, Ucap Kisanca menyanggupi. Mereka pun terus berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada satu orang pun yang mau berbicara dengan Kisanca siluman ular itu. Kini giliran mereka menuju ke rumah Ohim. Mereka semua berhenti di depan rumah Ohim untuk tujuan yang sama. Kisanca menanjuh nengke di jeromangihan manusia Allah wakil ditanya. Bahwa langsung ke ariupun kaula. Lantaran kaula bugain cerandideu anuken ka tewa. Hahaha, kebetulan aku lewat kesini. Kisanca, kalau nanti di dalam menemukan manusia, jangan ditanya dulu. Tapi langsung bawa ke hadapanku. Sebab aku punya mangsa disini yang belum tertangkap. Ucap Prabu Ano memberi arahan kepada Kisanca. Sumuhun Gusti Prabu. Jawab Kisanca tanda setuju. Salhyam yang berada di dalam, kini tengah mendengar suara desisan ular yang sangat jelas. Seolah ular itu sedang berada di depan rumah. Dia pun tanpa rasa takut berniat akan melihat ke depan untuk mencari sumber suara itu. Karena dia meyakini bahwa suara itu berasal dari suara ular siluman yang pernah mencelakainya tempuh hari. Saya yakin itu pasti dedemit peliharaannya Sari. Sekarang waktunya saya harus balas dendam untuk kematian Uham. Gumam Salhyam bersemangat. Salhyam bergegas keluar untuk mencari keberadaan siluman itu. Dengan langkah yang gagah, dia berjalan menuju pintu depan. Dengan hati-hati, Salhyam mulai membuka pintu. Tapi dari belakang seseorang telah memegang tangannya dan menariknya ke belakang. Sal, jangan! Ucap Ohim menahan Salhyam yang akan keluar. Tidak Him, ini kesempatan kita untuk balas dendam atas kematian Uham. Salhyam bersikuku untuk tetap keluar menghadapi siluman itu. Istighfar Sal! Siluman itu bukan tandingan kita. Ohim terus mencoba mengingatkan Salhyam. Kalau bukan kita, siapa lagi Him? Apa kita akan membiarkan warga di sini terus menjadi korban Sari? Salhyam menatap Ohim. Ohim yang mendengar perkataan Salhyam tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi Sal, sudah Him, kalau kamu takut masuk saja ke kamar. Ucap Salhyam sambil membelakangi Ohim dan kembali membuka pintu. Ohim hanya mengikuti Salhyam dari belakang. Meskipun dia merasa takut, tapi dia tidak tega kalau membiarkan temannya sendirian menghadapi siluman itu. Kini mereka berdua telah berada di depan rumah. Tapi mereka tidak melihat suatu apapun yang mencurigakan. Hanya suara gemuruhnya angin saja yang mereka dengar. Prabu Anom dan prajuritnya yang berada tepat di depan mereka, sedikitpun tidak terlihat di mata Salhyam dan Ohim. Mereka berdua terus celinggukan memperhatikan keadaan sekitar. Ucap Prabu Anom menertawakan Salhyam dan Ohim. Setelah itu, Prabu Anom dan seluruh prajuritnya mulai merubah wujud menjadi manusia setengah ular supaya keberadaan mereka bisa dilihat oleh bangsa manusia. Dengan sekejap, halaman rumah Ohim yang tadi tidak nampak apapun kini telah dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang mengerikan. Wajah mereka menyeramkan, rambut yang panjang dan acak-acakan, mulut yang bercucuran darah segar dengan taring yang sangat tajam. Tidak cukup sampai di situ, tubuh mereka pun terlihat sangat mengerikan. Dengan berbadan setengah ular setengah manusia membuat siapa saja yang melihat wujud mereka, pasti akan merasa ketakutan. Begitupun dengan Salhyam dan Ohim. Salhyam yang sedari tadi merasa keberaniannya sangat besar, tetapi ketika melihat pemandangan di depannya itu, tubuh Salhyam pun bergetar ketakutan. Dengan perlahan, siluman-siluman itu mulai mendekati mereka berdua. Dengan perlahan, siluman-siluman itu mulai mendekati mereka berdua. Salhyam dan Ohim yang sedang bengong melihat siluman itu pun langsung tersadar. Dengan seketika mereka berdua melangkah mundur menghindari siluman itu. Tapi dengan sekejap, siluman itu telah berhasil menangkap Salhyam. Kini, Salhyam sudah berada dalam lilitan siluman ular tersebut. Sedangkan Ohim, dia berhasil lolos dan masuk ke rumahnya. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Ohim hanya berdiri di balik pintu, dia bingung harus melakukan apa. Di satu sisi dia harus menyelamatkan temannya, di satu sisi lagi dia merasa sangat ketakutan bila harus menghadapi siluman itu. Sedangkan Salhyam yang berada dalam lilitan ular siluman, kini dia sedang berontak untuk mencoba lepas dari lilitan ular itu. Prabu Ano mendekatkan Salhyam kehadapannya. Hei manusia, wayana anjeun kudungilu kanegara kaola, sabab anjeun geswani-wani ngaruk saksusugu anu disadiakeun jangkaola. Hei manusia, kamu harus ikut ke negaraku, sebab kamu telah berani merusak saksusugu sesajian yang telah disediakan untukku. Ucap Prabu Ano mendekat ke wajah Salhyam. Tau sudi angkudungilu kanegara siya. Ucap Salhyam sambil terus berontak mencoba melepasakan lilitan siluman itu. Hahaha, sok baikkan tenaga anjeun manusia. Ngarah kaola babarimawa anjeun. Hahaha, silahkan habiskan tenagamu manusia, supaya aku gampang membawamu. Ucap Prabu Anom diselingi dengan tawa yang menggelegar. Suara Prabu Anom yang tertawa, kali ini terdengar di telinga manusia. Begitupun dengan warga kampung Cipunjung, mereka juga mendengar suara tawa dari siluman itu. Mereka semua semakin ketakutan setelah mendengar Prabu Anom yang begitu menakutkan. Salhyam yang melihat siluman itu menertawakannya, kini ketakutannya semakin berkurang dan berganti menjadi rasa marah. Siluman itu terus tertawa tanpa melihat Salhyam yang masih sibuk mencoba melepaskan tubuhnya. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Salhyam. Dengan cepat dia mengayunkan kakinya ke arah dada siluman ular itu. Karena memang dia hanya bisa menggerakkan kakinya saja. Terdengar suara kaki Salhyam yang mendarat di dada Prabu Anom sangat jelas. Awap Prabu Anom seketika terhenti. Matanya menatap Salhyam dengan tajam. Prabu Anom mulai merasa kesal dan marah kepada Salhyam yang mencoba melawannya. Kas sebelansia manusia! Ucap Prabu Anom mendekat ke wajah Salhyam. Hayo para punggawa, ayo nakene orang bawayu manusia kan agara orang. Orang siksa diditu! Hayo para punggawa, sekarang juga kita bawa manusia ini ke negara kita. Kita siksa dia di sana! Ucap Prabu Anom kepada seluruh prajuritnya. Mangga Gusti Prabu jawab seluruh prajurit bersamaan. Para siluman itu mulai membawa Salhyam menjauh dari rumah Ohim. Tapi Ohim dari belakang mengejar rombongan ular itu sambil berteriak. Hei de demit! Berhenti kalian! Lepaskan teman saya! Teriak Ohim memberanikan diri. Prabu Anom dan para prajuritnya sontak saja berhenti karena suara Ohim tersebut. Mereka menoleh ke belakang dan mendapati satu manusia yang tengah ngos-ngosan karena kecapean. Rek naon mane manusa? Rek nyiluka negara kaulah? Mau apa kamu manusia? Mau ikut ke negaraku? Tanya Prabu Anom menatap Ohim. Lepaskan teman saya! Ucap Ohim dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Hahaha! Mual! Kaulah mual ngelepaskun iu manusa. Lantaran iu manusa gesnyian salahka kaulah. Hahaha! Tidak! Aku tidak akan melepaskan manusia ini. Sebab manusia ini sudah berbuat salah padaku. Jawab Prabu Anom sambil tertawa kembali. Kalau begitu, lawan saya dulu kalau kamu mau membawa teman saya. Tantang Ohim terus memberanikan dirinya demi Salhyam. Jangan Him! Kamu pergi dari sini sekarang juga. Kamu tidak akan bisa melawan siluman ini. Ucap Salhyam kepada Ohim. Tidak Sal, saya tidak akan pergi sebelum dademit ini melepaskanmu. Jawab Ohim masih bersikuku untuk menyelamatkan Salhyam. Hahaha! Wawan yanan si manusia nantang ka aeng. Boga jejak ten naun siaha. Hahaha! Hahaha! Berani-beraninya kamu menantang saya. Punya kekuatan apa kamu ha? Hahaha! Ucap Prabu Anom sambil tertawa mendengar perkataan Ohim. Aki sanca, urus keun hiula iu manusa. Ula nebeka ngehalangan ka orang. Aki sanca, urus dulu manusia ini. Jangan sampai dia menghalangi kita. Prabu Anom memerintahkan peraki sanca. Sumuhun gusti Prabu. Jawab Aki sanca sambil berjalan ke arah Ohim. Hayo siya manusia, prengadu jajate naun jen kaula. Ucap Aki sanca yang sudah berada di hadapan Ohim menantang kembali kepada Ohim. Ohim dengan sedikit bergetar karena ketakutan melihat wujud siluman itu pun tidak bisa berkata-kata ketika sudah saling berhadapan. Tapi Ohim kembali memberanikan dirinya untuk melawan siluman itu. Dengan mengepalkan tangan kanannya, Ohim dengan sekuat tenaga menerjang Aki sanca yang sudah berada di hadapannya. Aki sanca yang melihat pergerakan dari Ohim pun dengan sigap langsung menggerakkan seluruh badannya menghindari terjangan dari Ohim. Terjangan Ohim tidak mengenai apapun. Tonjokannya pun hanya memakan angin saja, membuatnya kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dan tersungkur di tanah. Terdengar suara Ohim yang mengaduh kesakitan. Hahaha, ngan sakitu jajaten siate manusia. Ucap Aki sanca meledek Ohim. Ohim kembali mencoba bangkit dari tanah dan kembali berdiri. Dengan nafas bergemur menahan marah, Ohim bersiap-siap untuk menyerang Aki sanca kembali. Dengan sekuat tenaga, Ohim mengayunkan kaki kanannya untuk menerjang Aki sanca. Tapi lagi-lagi Aki sanca bisa menghindar dari serangan Ohim. Tanpa menyanyiakan kesempatan, Aki sanca dengan sigap menyapu kaki kiri Ohim yang menginjak di tanah menggunakan ekornya. Sedangkan kaki Ohim sebelah kanan masih mengangkat di udara tanpa mengenai apapun. Terdengar suara sapuan dari ekor Aki sanca. Ohim kembali terjungkal di tanah. Tidak cukup sampai di situ Aki sanca dengan sigap melilit tubuh Ohim dan mengangkatnya. Salhyam yang melihat keadaan temannya itu, hatinya berontak ingin menolong. Tapi apa da'ah, dia juga tidak bisa berbuat apapun untuk saat ini. Salhyam mencari cara supaya dia bisa lepas dari lilitan Prabu Anom. Dengan memanfaatkan kelengahan Prabu Anom yang sedang fokus menyaksikan pertarungan Ohim dan Aki sanca, Salhyam dengan sigap kembali mengayunkan kakinya ke arah Prabu Anom. Dengan kekuatan penuh, Salhyam mencoba menerjang Prabu Anom yang sedang lengah. Terjangan kaki Salhyam kembali mendara di dada Prabu Anom. Prabu Anom yang tidak siap dengan serangan Salhyam pun sontak merasa kaget dan sedikit kesakitan. Dengan sekejap, Salhyam pun terlepas dari lilitan Prabu Anom. Salhyam lalu berlari mendekat ke arah Ohim yang sudah tidak berkutik. Salhyam bersiap-siap untuk menyerang Aki sanca yang sedang membelakanginya. Dengan mengepalkan tangan kanannya, Salhyam melesatkan tonjukan ke punggung Aki sanca. Suara pukulan terdengar nyaring bersamaan dengan mendaratnya pukulan Salhyam di punggung Aki sanca. Terdengar Aki sanca mengaduh kesakitan. Kas sebelansia manusia! Ucap Aki sanca menoleh ke arah Salhyam. Aki sanca yang sudah marah dengan Salhyam, dengan sekejap dia melemparkan tubuh Ohim hingga terkapar di tanah. Aki sanca pun berbalik menyerang Salhyam dengan penuh amarah. Dengan menggerakkan ekornya, Aki sanca bersiap untuk memukul dan menyapu tubuh Salhyam. Tapi dengan sekejap, Ohim yang sudah terkapar di tanah berusaha untuk menggagalkan serangan Aki sanca. Ohim berusaha meraih ekor siluman ular itu dan memegangnya dengan erat, membuat Ohim terbawa dengan sapuan Aki sanca itu. Untuk kedua kalinya, Ohim kembali terlempar dan terkapar di tanah. Salhyam yang melihat temannya itu langsung berlari menuju Ohim. Dia mencoba mendekat untuk menolong temannya itu. Tapi belum juga Salhyam bisa menggapai tangan Ohim, Aki sanca sudah berhasil melilit tubuh Salhyam dengan kuat. Aki sanca menggunakan tenaganya untuk melemparkan Salhyam ke tanah. Dengan sekejap, Salhyam pun sudah terkapar di tanah dengan jarak yang jauh dengan Ohim. Hahaha, ulah wani-wani ngelawan ke aingsiah manusia. Ucap Aki sanca dengan sombong. Salhaim yang masih merasa kesakitan, dia mencoba untuk bangkit dan berdiri. Tapi beberapa kali dia mencoba dan terjatuh kembali ke tanah. Dengan susah payah, akhirnya Salhyam berhasil berdiri kembali berhadapan dengan Aki sanca. Merasa belum puas, Aki sanca pun bersiap-siap untuk menyerang Salhyam kembali. Aki sanca mulai berjalan mendekat ke arah Salhyam. Tapi Ohim.